Polisi meringkus pelaku penganiayaan terhadap Muhammad Rehan di kawasan Tanggerang, Banten. Penganiayaan terjadi usai pelaku kalah saat bermain futsal hingga menyebabkan korban tewas. Tim Jatandras Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku penganiayaan terhadap Muhammad Rehan Rahmat di kawasan Tanggerang, Banten. Pelaku IS alias A menganiaya korban Muhammad Rehan hingga tewas usai kalau bermain futsal di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya tersengka IS dan korban Muhammad Rehan bermain futsal di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Saat itu grup tersengka IS kalah bermain futsal dengan grup korban Muhammad Rehan dan harus membayar sewa lapangan. Namun grup tersengka IS enggan membayar hingga terjadi cekco. Saat kejadian korban Muhammad Rehan berupaya menengahi keributan. Namun tersengka IS yang dalam keadaan mabuk langsung menyapet korban dan satu orang temannya dengan celuri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun jawanya tidak tertolong. Sementara temannya dalam kondisi kritis. Awal mulanya ini terjadi antar dua hukum, dua antar krokok yang mulanya menunculnya adalah terkait masalah permainan bola atau futsal. Jadi dua krokok ini saling bertanding futsal. Lalu kemudian yang kalah harus bayar. Akibat perbuatannya tersengka dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan.